17 Agustus adalah tanggal yang membanggakan bagi Indonesia. Tidak hanya peristiwa proklamasi, jarak Indonesia juga tidak kekurangan peristiwa-peristiwa yang dapat membuat masyarakatnya berbangga diri. Sama seperti Indonesia, Mesir pun pernah dijajah dan dimerdekakan oleh pemimpin hebat. Mesir juga pernah mendorong negara tetangga untuk menentang penjajahan. Dan tak hanya politik, Mesir memiliki banyak ikon musik layaknya Roma Irama atau Frank Sinatra. Dan layaknya Indonesia, Mesir pun memiliki masa yang kelam. Setelah meninggalnya Nasser dan berkali-kali gagal menghancurkan Israel, moral bangsa Mesir hancur. Perasaan kecewa dan marah mencengkram seluruh Mesir. Mesir berada dalam kesulitan. Dari dalam negeri, masyarakatnya resah. Dan dari luar, dua negara tetangganya mulai mencari celah untuk menginfiltrasi dengan pengaruhnya masing-masing. Video ini adalah bagian pertama dari dua bagian seri yang membahas sejarah singkat Mesir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Menyebarkan paham sosialisme bangsa Arab, dan persatuan dunia Arab melawan penjajahan. Meski demikian, Sadat percaya bahwa paham sosialisme hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Mesir. Anwar Sadat berbeda dengan pendahulunya Nasr. Dia mulai membawa Mesir menjauhi Uni Soviet dan mendekati negara-negara Barat. Sistem ekonomi pasar bebas dan investasi asing pun diperbanyak di Mesir. Dan alhasil, pertumbuhan ekonomi yang pesat terjadi. Sayangnya, ketimpangan ekonomi dan sosial juga meningkat seiring bertambah kayanya Mesir. Warga dari pedesaan terpaksa pergi ke kota-kota besar demi mencari bekerjaan. Dan banyak dari mereka menjadi pengangguran. Hal ini semakin memantik amarah masyarakat dan pemerintahan. Meski menjabat sebagai presiden, sebagian besar pejabat dan birokrat di pemerintahan Mesir masih berhaluan sosialis dan pro-Nasser. Sadat menyadari hal ini. Dengan segala pertimbangan, dia mulai mendekati musuh bebuyutan dari Nasr. Kaum Islamis. Pada tahun 1971, dia mengamandemenkan konstitusi Mesir, yang kini menyatakan bahwa sumber hukum Mesir adalah syariah Islam. Tak hanya itu, dia juga memberhentikan pejabat-pejabat yang berhaluan Nasr. Dan atas nama demokrasi, dia melonggarkan kekangan akan kaum Islamis yang dulunya ditekan oleh Nasr. Anwar Sadat menggunakan kaum Islamis untuk menjaga kekuasaannya. Namun, kaum Islamis sendiri tidak serta-merta setia terhadap Sadat. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap Sadat tidak becus dalam mengurus negara, bahkan kurang religius. Salah satu dari mereka adalah seorang bernama Nageh Ibrahim. Sejak awal 1970-an, dia bersama rekan-rekannya membentuk organisasi Gama'a Islamiyah dengan satu tujuan, penegakan hukum Islam dengan interpretasi yang lebih ketat. Target dari gerakan ini berada di kampus-kampus, di mana mereka berdebat, menuntut pemisahan area laki-laki dan wanita, hingga menghalangi kelas musik. Perlahan-lahan, mereka mulai menguasai serikat-serikat mahasiswa di kota besar seperti Alexandria hingga Asyut. Selain ajaran agama, mereka juga menyebarkan anti-sekularisme dan mengapa Israel adalah biang dari segala masalah yang harus dibumi hanguskan. Dan karena hal inilah, kebencian mereka terhadap Sadat semakin menjadi-jadi. Perjanjian ini sangat menguntungkan Mesir. Namun, sayangnya, Sadat sudah menyulut amarah masyarakat Mesir dan seluruh Timur Tengah. Semenjak tahun 1973, Israel menduduki seluruh semenanjung Sinai setelah mengalahkan Mesir dalam perang Yom Kippur. Tidak mampu mengalahkan Israel dalam perang, Sadat terpaksa mengambil langkah damai dengan Israel pada tanggal 26 Maret 1979. Dalam perjanjian ini, Mesir dapat menguasai kembali seluruh semenanjung Sinai. Namun, Mesir harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di mana-mana, terdapat protes yang mengecam Sadat. Liga bangsa Arab memindahkan pusatnya dari Mesir ke Tunisia. Dan negara-negara Arab, bahkan Iran, memotong hubungan diplomatik dengan Mesir. Sementara itu, Ayatollah Khomeini, yang memimpin Iran berkat revolusi Iran, melihat potensi akan revolusi serupa di Mesir. Dia tidak segan-segan menghimbau masyarakat Mesir untuk menjatuhkan kekuasaan Sadat dalam sebuah wawancara televisi. Dan pesannya, didengar dengan jelas. Nageh Ibrahim, serta rekannya, Karam Zudi, dan Muhammad Farag, sangat terinspirasi dari revolusi Iran. Maka dari itu, mereka menghendaki hal serupa di Mesir. Mereka sangat yakin bahwa apabila mereka memulai revolusi, tentunya masyarakat Mesir akan mendukung mereka, bukan? Pada tahun 1981, Sadat menjadi semakin otoriter dan mulai menangkap semua oposisi yang menentang perdamaian dengan Israel, baik dari kaum prososialis dan ironisnya, Islamis. Kini, Nageh dan teman-temannya lebih yakin akan revolusi mereka. Rencana mereka sangat sederhana. Pada tanggal 6 Oktober 1981, Anwar Sadat dan wakilnya, Hosni Mubarak, akan hadir untuk menyaksikan parade militer. Ratusan pejabat penting akan hadir di parade tersebut. Dan masyarakat Mesir akan menyaksikannya. Dalam momen itu, seorang perwira muda dan teman dari Muhammad Farad, Khalid Islam Buli, akan membunuh Sadat di depan umum. Lalu, rekan-rekan Gama'a di kota Ashut akan menyiarkan pernyataan untuk menghimbau masyarakat Mesir agar bangkit menegakkan hukum agama. Dan setelah itu, menurut mereka, revolusi akan terjadi layaknya di Iran. Hari penting itu sudah datang. Sadat dan Hosni duduk bersebelahan. Lalu, Islam Buli dan rekan-rekannya beraksi. Setelah di depan aduk kebupu kebupuan 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 kebupu dan pakai Terima kasih. Anwar Sadat meninggal dunia. Tetapi revolusi yang ditunggu-tunggu oleh Gama'a tidak pernah terjadi. Radio yang seharusnya menghimbau rakyat untuk memberontak malah tidak pernah menyiarkan himbauan tersebut. Dan kini mereka harus bersembunyi dari murka Hosni Mubarak yang selamat dari perisiwa tersebut. Dengan rasa takut, barulah para petinggi Gama'a menyadari bahwa mereka telah salah menilai masyarakat Mesir. Sejak saat itu, anggota-anggota Gama'a dan ribuan Islamis lain diburu dan ditangkap. Bukan hanya itu, Hosni Mubarak juga membiarkan praktik penyiksaan bagi tahanan. Setelah banyak yang tertangkap, Nagih Ibrahim menyusul rekan-rekannya yang lain dan disiksa. Rencana mereka gagal total. Revolusi Islam yang mereka dambakan belum berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!